Fokus menuntut ilmu Menuntut ilmu yang selalu ditekankan oleh manat salaf Ilmu, ilmu, ilmu Karena perintah Allah menuntut ilmu dalam Al-Quran dan Hadis Abrakabrab Ya Allah berfiman dalam Al-Quran Ya Ya Rabb, tambahkan aku apa? Ilmu Allah tidak mengatakan Ya Allah, tambahkan aku duit Tapi Allah mengatakan apa? Ya Allah, tambahkan aku ilmu Tuh, lihat Banyak sekali ayat yang menyuruh kita menuntut ilmu, Pak Suat al-Mujadilah Ya rfa'illahul ladhina amanu minkum Wall ladhina utul imma daruja Allah mengangkat derajat orang yang beriman diantara kalian Dan mengangkat orang yang berilmu diatas orang yang Beriman beberapa derajat Hadis, jangan tanya Perkataan para ulama Saabrak-abrak dah Kenapa sih kita disuruh menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita tahu ini benar ini Salah Sekarang kamu mau bikin kue tapi gak tahu ilmunya gimana Coba kamu tolong bikin kue kemboja Tapi kamu jangan nanya ke orang Gimana caranya? Mudah kamu istihat aja sendiri Bikin Beda Kampur-kampur pokoknya yang penting jadilah Ini Ustaz Kue yang panik Kemboja Kok begini bentuknya? Ya menurut saya kemboja Ya Ajit Antum Ya Dalam kehidupan dunia saja Butuh ilmu tidak pak? Harus Harus Mau jahit baju butuh ilmu gak? Harus Mau bikin apa Jembatan yang kokoh Butuh ilmu tidak? Harus Butuh Apalagi masalah akhirat mas Masalah itu agama Din Makanya kan pak Manfaat ilmu itu Besar sekali untuk kehidupan kita pak Ya Orang yang berilmu tahu ini jalan surga Ini jalan neraka Orang yang berilmu tahu ini halal ini? Haram Orang yang berilmu Ikhwatlah Islam Azakumullah Waiyakum Dia Yang setiap kali bersikap Dia akan pikirkan Ini sesuai dengan ilmu apa enggak ya? Beda dengan orang yang kurang berilmu pak Orang yang kurang kur Yang Yang tidak berilmu Itu seringkali dikalahkan oleh perasaan Oleh apa? Perasaan Perasaan Di saat ketakutan Karena Oh Ini negeri bakalan begini Oh nanti bakalan begini Di saat Takutan itu Biasanya yang berbicara apa pak? Amarah Emosi Karena apa? Karena berasal dari ketakutan Ya tidak pak? Bukan ilmu yang berbicara? Bukan Tapi ketika seorang yang berilmu yang berbicara Di saat ketakutan Dia langsung berpikir Dengan cerdas Apa yang Allah ribai untuk saya? Saya berikan contoh Ini manfaat ilmu yang luar biasa pak Allah berfirman Allah berfirman Di dalam surat Al-Imran Ayat 121 Eh 121 ya 186 kalau salah Saya lupa Allah mengatakan begini Ya Alladzina qala lahumun nasu Innannasa qad jama'u lakum Fakhshauham Fazadahum imanan Wa qalu hasbunallah Wa ni'mal wakil Orang-orang yang Beriman Kepada Allah dan Rasulnya itu Di saat ada orang yang berkata Kepada mereka Sesungguhnya manusia telah berkumpul Untuk menyerang kalian Maka takutlah kalian kepada mereka Apa yang terjadi pak? Ya Apa yang terjadi? Fazadahum imanah Betambahlah keimanan mereka Wa qalu laluku mereka berkata pak Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukup bagi kami Allah Allah sebaik-baiknya Ditakut-takuti Tidak membuat mereka Berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya Tetap mereka berjalan Sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Terus berjalan Sampai Allah berikan keriduan kepada mereka Sementara kita ditakut-takuti Seringkali yang berbicara apa? Perasaan Ketakutan Emosi Dan yang lainnya Iya Betul Di Facebook Di media-media sosial Banyak berita-berita yang menakutkan kita pak Iya gak? Ditakut-takuti Nanti Indonesia bakalan begini Nanti kalau begini 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 Nampil gini Gini Akhirnya apa? Memaringkan kita dari menuntut ilmu Ilmu syar'i Akhirnya apa? Ya Ngapain menuntut ilmu? Menuntut ilmu aja gak? Bisa memberikan apa? Bukan itu solusi problematika umat Katanya Akhirnya umat disibukan dengan berita-berita Dan akhirnya berpaling dari menuntut ilmu syari'at Ini musibah Bukan begitu Cara Menghadapi itu semuanya Karena dalam Al-Quran Sudah diberikan oleh Allah Kepada kita apa? Bimbingan-bimbingan Ya Itulah Bapak sekalian Kalau orang tidak berilmu itu Pasti yang akan berbicara Perasaan Rasa takut Rasa khawatir Dan yang lainnya Ada pun orang yang berilmu dan beriman Akan berkata Cukup bagi kami Allah Hasbun Allah Penikman wakil Kami serahkan semuanya kepada Allah Kami hanya berusaha Sesuai dengan syari'at Kami terus menggali ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh kedua Kayaknya udah pada bosen Benar nih? Yang benar? Alhamdulillah Contoh yang kedua Mas Apa itu? Hadis sinitul Bukhari Dalam sohihnya Umar berkata Kami dahulu Aku dahulu Di zaman Rasulullah Saling bergantian Dengan tetanggaku Untuk menuntut ilmu Ke Rasulullah Hari ini Aku menuntut ilmu Dia mengejar Mengerjakan ladangku Esok hari Dia menuntut ilmu Aku yang mengerjakan ladang dia Dan pada waktu itu Dada kami Serasa sempit Karena kami mendengar Raja Gosan Telah menyiapkan Pasukan besar Untuk menyerang Kota Madinah Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani Dalam kitab Ya Madarikun Nador Coba perhatikan Berita menakutkan itu Tidak membuat Para sahabat Berhenti dari menuntut Ilmu Ajib kan? Mereka mendengar Kata Umar Waktu itu Dada kami sempit Karena kami mendengar Raja Gosan Dan pasukannya Telah menyiapkan Pasukan besar Untuk menyerang Kota Madinah Tapi tetap aja Bergantian untuk ilmu Sementara kita Habis waktu kita Untuk cari Berita 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 Fikih wakih Katanya Hasilnya apa Dari berita itu Pak? Ketakutan Hasilnya Dari berita itu apa ya Pak? Emosi Kemarahan Hasil dari berita itu Apa Pak? Jauh dari ilmu Dan menganggap remeh ilmu Seakan-akan ilmu Bukan lagi Bukan lagi Solusi Untuk problematika umat Inilah Pak Yang diinginkan Oleh musuh-musuh Islam Mereka ingin Pertama Kau muslimin Terbakar emosinya Yang kedua Kau muslimin Berpaling daripada apa? Ajaran Allah Dan Rasulnya Sehingga mereka Tidak menuntut Ilmu syari'i lagi Ketika itu Mereka akan Sebarkan berita-berita Yang menakutkan Supaya apa? Kau muslimin Jauh dari din Pemuda-pemuda Terbakar emosinya Sibuk Mencari berita 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 Sebab Pak Maaf ya Orang kalau lagi Terbakar emosinya Antum nasihatis Sejuta nasihat Tidak akan didengar Mas Iya Kenapa? Karena dia sedang semangat Sudang marah Sedang keselan Yang lainnya Bawakan deh Fatwa ulama Apa kamu itu? Ya Provokator umat aja Apa? Ngegembosi Kamu itu ya Ngegembosi Jadinya apa? La ilaha ilallah La hawla wa la quwata illa billah Inilah Pak Ya Umat Islam Tidak sadar Kalau mereka Sudah terkena berperan mental Mental kita Dijatuhin Makanya Pak Usul manhad salaf Adalah apa? Memfokuskan umat Untuk menuntut Diikat para pemuda Dengan para ulama Ulama Yang benar-benar ulama Yang benar-benar Mengajarkan Al-Quran Dan hadis Nabi S.A.W. Membimbing kepada Yang lebih maslahat Dengan ilmu Bukan dengan Semangat dan Perasaan Iya Ikhwata Islam Dan kita pun juga Jangan sampai tertipu Dengan orang-orang Yang dilebelkan Padahal Ternyata jauh dari Keilmuan Kalau berbicara Isinya cuma Emosi Provokasi Itu bukan ulama Akhi Ilmu itu Ulama itu isinya Ilmu Qala Allah Qala Rasul Qala Sohabah Qala Ulama Itu ulama Namanya Iya Ikhwata Islam Azzaqamallahu Ya'ku Nah inilah ya akhi Antum-antum semua Dan saya semua Mari Jangan sibukkan Dengan mencari Berita di Facebook Hentikan itu Antum gak bakalan Ditanya sama Malaikat maut Kamu kenapa Nggak ikutin Fiki wakil Kita ditanya Siapa Rabmu Siapa Nabimu Apa Pelati untuk Mengenal Allah Nuntut ilmu Untuk mengetul Siapa Nabimu Nuntut ilmu Apa Agamamu Nuntut ilmu Walaupun Memang kata orang Ilmu gak boleh Tuntut Ilmu gak salah Ilmu dicari Ikhwata Islam Ma'azzaqamallahu Iya Jadi ini Makanya Yang namanya Orang kafir Dari zaman Rasulullah Bermakar Nggak Rusah Nggak Untuk Menghapus Islam Dari zaman Dulu Tapi Lihat Bagaimana Allah Memberikan Bimbingan Menghadapi Makar Orang kafir Kalau Berfiman Wa intasbiru Watatakula Yadurukum Kaiduhum Syai'a Jika Kamu Terus Bersabar Dan Terus Bertakwa Tidak Akan Membahayakan Kamu Tipu daya Mereka Sedikit pun Juga Akhi Sehebat Apapun Makar Orang kafir Rapuh Di hadapan Kesabaran Dan ketakwaan Kapan Makar Orang kafir Berhasil Di saat Sabar Dan Takwa Kita Lemah Di saat Sabar Dan Takwa Kita Rapuh Di saat Itulah Kita Kalah Ya Tidak Ini Menhaji Yang harus Kita Perhatikan Maka Tetaplah Terus Bersabar Tapi Terkadang Orang Yang lagi Sematu Ngomongnya Sampai Kapan Kita Sabar Sabar Terus Sampai Kapan Kita Bersabar Terus Ini Ucapan Orang Yang Sedang Emosi Orang Yang Sedang Terbakar Emosinya Sementara Rasulullah Mata Sabar Sampai Kalian Berjumpa Dengan Kudid Taga Jadi Sabar Itu Diam Enggak Kita Beramal Dan Berilmu Dan Berdakwa Emang Diam Kita Terus Berdakwa Memperbaiki Umat Islam Memperbaiki Akidah Memperbaiki Pemahaman Kita Enggak Diam Ada pun Kemudian Yang kita Tidak Inginkan Adalah Bersikap Berbuat Dengan Perasaan Dan Emosi Bukan Dengan Ilmu Inilah Ya Akha Islam Maka Dari Itulah Wasiat Para Ulama Sudah Sangat Jelas Untuk Para Penuntut Ilmu Dan Untuk Para Pemuda Dari Zaman Ke Zaman Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Bahkan Syekh Albani Berkata Di Zaman Ini Di Saat Manusia Ya Telah Merajalela Kebodohan Menuntut Ilmu Dan Menyebarkan Ilmu Itu Jihad Yang Paling Besar Jihad Yang Paling Besar Bahkan Ibn Qayyim Berkata Berjihad Dengan Ilmu Dan Keterangan Lebih Didaurukan Daripada Jihad Dengan Pedang Dan Panah Makanya Jihad Yang Rasulullah Pertama Kali Lakukan Apa Jihad Apa Ilmu Dulu Allah Turunkan Ayat Dan Surat Al-Furqan Dan Ini Turunnya Di Kota Makkah Allah Mengatakan Jihad 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 Mereka Dengan Al-Quran Dengan Jihad Yang Besar Allah Mengatakan Jihad Dengan Ilmu Itu Jihad Yang Besar Bukan Jihad Kecil Mas Besar Dan Ini Di Negeri Kita Kita Butuh Ilmu Ilmu Da'wah Da'wah Makanya Kan Ada Orang Yang Nanya Ke Saya Ustad Di Jakarta Kan Mayoritas Umat Islam Kenapa Si Gubernurnya Non Muslim Kita Katakan Iya Mayoritas Umat Islam Tapi Yang Mayoritas Kebanyakan Umat Islam Tidak Faham Kalau Mereka Faham Tidak Bakan Kepilih Coba Kalau Mereka Faham Din Jelas Mereka Perpegang Kepada Al-Quran Dan Hadis Tidak Laku Tapi Karena Mereka Jauh Dari Al-Quran Dan Hadis Mereka Jauh Dari Ilmu Yang Benar Dari Din Makanya Yang Kita Butuhkan Sekarang Da'wah Ilmu Kita Ini Terlihat Banyak Umat Islam Tetangga Kita Masih Tidak Solat Jauh Dari Din Kalau Di Perang Uhud Saja Kau Muslimin Kalah Gara Gara Apa Sudah Saya Sebutkan Di hari Jumat Kemarin Kenapa Kau Muslimin Kalah Di Perang Uhud Tidak Tahat Kepada Perintah Rasul Di Perang Unen Kenapa Kau Muslimin Kalah Merasa Ucup Dengan Jumlah Yang Gimana Kalau Kau Muslimin Tidak Solat Gimana Kalau Kau Muslimin Berbuat Syirik Gimana Kalau Muslimin Tidak Puasa Ramadan Itu Di Jakarta Banyak Itu Kalau Bulan Ramadan Warung Cap Kaki Pas Kita Masuk Umat Islam Tidak Puasa Tidak Puasa Jadi Yang harus Kita Benahi PR Kita Membenahi Umat Dulu Ini Pak Kalau Pemikiran Mereka Kan Tegakkan Daulah Islam Baru Perbaiki Tidak Bisa Semudah Itu Karena Kalau Tegak Daulah Islam Yang Memusuhi Umat Islam Sendiri Nanti Karena Mereka Tidak Siap Untuk Menegakkan Syariat Allah Rambut Izzati Wajal Tidak Lama Di Robohin Lagi Mau Bisa Seperti Itu Teori Yang Tidak Sesuai Dengan Pilihan Nabi Dan Rasul Tidak Tidak